Intro Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi Agar tidak tersinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung, silahkan bagikan video ini Agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Masuk dalam grup neraka, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Membuat ganda putri lainnya heboh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF telah resmi mengumumkan penghargaan Sekaligus hasil undian atau drawing untuk turnamen BWF World Tour Finals 2022 Turnamen akbar penutup musim tahun 2022 itu bakal digelar di Nimbut Arena Bangkok Thailand pada 7 Desember 2022 besok Dari hasil undian tersebut, nyaris semua wakil Indonesia yang lolos ke BWF World Tour Finals 2022 masuk dalam grup neraka Terutama adalah pada pasangan ganda putri nomor 1 Indonesia Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Diketahui Apriyani Fadia tergabung dalam grup B Yang berisikan para lawan tangguh dan rivalnya biasa menjadi pemain unggulan di berbagai turnamen super series Apriyani Fadia satu grup dengan Zhang Suyan Zheng Yu wakil China Chen Qingcheng Jia Yifan wakil China Serta Pirlitan Tina Ahmurali Taran wakil Malaysia Sedangkan grup A ganda putri sendiri berisikan Jong Nayun Kim Hyo Joong wakil Korea Selatan Benyapa Aimsad nutakan Aimsad wakil Thailand Vivian Ho Lim Siu Shin wakil Malaysia Dan Jong Kolpan Kiti Tarakul Rawinda Prajongjai wakil Thailand Mengetahui mereka tergabung dengan grup neraka Apriyani Rahayu dan Siti Fadia pun langsung memberikan reaksi heboh Hal ini diketahui dari sejumlah video yang menjadi viral di media sosial Twitter Yang menunjukkan reaksi Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Di acara gala dinner dan pengumuman drawing BWF World Tour Finals 2022 Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun Ad Stephanie Font Tampak di detik-detik sedang diumumkannya drawing ganda putri jelang BWF World Tour Finals 2022 Kemudian giliran nama Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Yang namanya dipanggil untuk diumumkan gabung ke grup A atau ke grup B Namun sialnya Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti Diumumkan tergabung dengan grup B yang berisikan lawan tangguh Contak Apriyani Rahayu dan Siti Fadia pun langsung heboh Dimana Apriyani Rahayu yang juga sempat berdiri dan menunjukkan reaksi campur aduk Sambil sedikit mengguncang pundak Siti Fadia Silva sambil tertawa Para pemain ganda putri lainnya yang satu meja dengan Apriyani Rahayu dan Siti Fadia pun Ikut tak kalah heboh dengan pemumuman tersebut Reaksi ini pun mengundang beragam respon dari netizen Yang ikut dibuat ketar-ketir dengan nasib ganda putri Indonesia Yang berada di grup neraka di BWF World Tour Finals 2022 Pasalnya pada grup tersebut terisi yaitu Chen Kingcheng, Jiayifan Merupakan lawan terberat bagi Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Mereka merupakan ganda putri terkuat saat ini yang masih berada di peringkat satu dunia Hal ini akan menjadi langkah sulit bagi Apriyani Rahayu jika mereka tidak berada dalam performa yang kurang baik Bahkan Apriyani Rahayu dan Siti Fadia pun sudah diprediksi mereka akan bertanding di hari pertama Langsung berhadapan dengan Pirlitan dan Pinaah Murali Taran Hal tersebut seperti yang dikabarkan oleh akun Twitter Badminton Talk Yang memprediksi bahwa Apriyani Rahayu dan Siti Fadia akan bertanding di hari pertama pada 7 Desember Berhadapan dengan Pirlitan, Pinaah Murali Taran Badminton Talk juga memprediksi dua wakil tunggal putra yang akan perang saudara di hari pertama Antara Antoni Sinisuka Ginting vs Jonathan Christie Pirlitan dan Pinaah Murali Taran pun perlu diwaspadai Lantaran hasil terakhir pertemuan mereka dengan Apriyani Fadia berhasil dimenangkan oleh wakil Malaysia tersebut Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat sobat ribu netizen semua Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya Agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.